Beliau ini adalah seorang huburumah tangga dari Bandung. Bandung itu ceweknya cantik-cantik biasanya ya. Dari Bandung. Terus beliau ini sudah dapat apa saja di Faras? Banyak. Dapat laptop, motor, emas batangan, terus tour ke Bangkok juga pernah, kapal pesiar Star Cruise juga pernah. Dan yang paling wow-nya itu adalah dapat mobil. Bayangin dong, ibu rumah tangga dapat mobil cuma-cuma. Gimana coba? Biasanya kan paling pembisnis-pembisnis yang tinggi-tinggi berdapat mobil kan. Ini cuma ibu rumah tangga loh bisa dapat mobil di Faras. Keren kan? Jangan mau kalah ya. Jadi sekarang kita bakal intip sukses tournya beliau. Gimana sih cara beliau dapat mobil di Faras dengan cuma-cuma ini ya. Ada penasaran nggak nih? Mana nih ibu-ibunya? Sudah siap belum ya? Kita sambut dengan meriah. Ibu Linda Mulyawati. Ibu Linda, luar biasa. Ibu Linda, luar biasa. Ibu Linda, luar biasa. Selamat malam, Ibu Linda. Malam hujan nggak, Bu? Di sana? Nggak hujan. Suaranya kurang, Bu. Nggak hujan, Bu. Suaranya jelas nggak, Bu? Oh, udah-udah. Oke, sip. Sudah. Ya, silakan ibu ya. Oke. Nah, kenalkan saya Linda dari Bandung. Saya seorang ibu rumah tangga. Ya, saya adalah basicnya seorang ibu rumah tangga yang ingin sukses di bisnis. Apa, network marketing seperti ini ya. Saya sebenarnya baru di bisnis ini ya. Awalnya saya hanya membantu suami untuk bekerja ya. Maaf, Bu Linda. Maaf. Maaf, Bu. Saya potong. Ya. Agak gini, kerasa. Apa ya? Bunyi-bunyi gitu. Kurang jelas. Ya. Oh, kurang jelas ya, Bu? Masih sih, Bu. Bunyi-bunyi gitu. Oh. Ibu pakai apa nih laptop-oppa HP? Oke. Oh, udah-udah. Nggak usah ada pakai cap, Bu. Ya, nggak usah pakai handshake. Ya. Oke. Saya tinggal di rumah tangga. Saya tinggal di Bandung. Basisnya, saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa ya, yang ingin belajar tentang bisnis di ini, network marketing ini. Pada awalnya, saya 2017, saya bergabung di Faras ini ya. Saya sebetulnya, secara tidak kebetulan suami saya sakit. Pada waktu itu, saya pergi ke Semarang, diperkenalkan oleh saudara saya, untuk menggunakan Faras ya. Setelah menggunakan Faras, malamnya itu, dan paginya, ternyata Faras ini, apa, dirasakan mensaatnya oleh suami saya. Makanya saya menggunakan Faras ini sebagai keperluan pribadi. Jadi, saya belum melakukan bisnisnya ya. Saya gunakan itu, dan akhirnya setelah saya dikenalkan dengan Pak Wayan, ya. Pak Wayan adalah leader saya. Nah, Pak Wayan ini memberitahukan ke saya pada waktu itu, 2017, bulan September, itu ada acara di Bandung, ya. Nah, ini merupakan suatu momentum, ya, buat saya untuk saya bisa menjalankan bisnis ini, ya. Jadi, 2017 itu, Pak Kuku kebetulan datang ke Bandung, dan saya menghadiri. Pada waktu itu, pada saat menghadiri itu, ada teman yang memberikan tesimoni itu bahwa dia sembuh dari kita, ya. Sembuh dari kita ini cuma dibalur-balur saja, gitu. Awalnya saya juga nggak percaya, ya. Masa obat cuma dibalur saja bisa sembuh, gitu. Ya, seperti mungkin teman-teman yang baru juga menjalankan bisnis Faras ini, ya. Nah, saya akhirnya bertemu dengan orang tersebut, dan ternyata dia meyakinkan saya bahwa ini memang betul, ya. Bisa menyembuhkan kisah saya, kata dia. Nah, ternyata setelah acara itu saya bertemu dengan dia, dengan tim kecil juga, dengan Pak Kuku. Nah, disitulah momentum saya, ya, ketemu dengan seorang yang sangat luar biasa. ya, yang menjadi motivasi saya, ya, menggunakan saya untuk saya bisa berbisnis Faras ini. Dengan, apa, saya diberikan ilmu yang sangat luar biasa, ya, sama Pak Putri itu. dia itu seorang yang biasa, ya, tapi dia mempunyai cita-cita yang sangat luar biasa, ya, menurut saya. Dan saya yakin semua orang pasti bisa. Saya pasti bisa untuk saya bisa menjalankan Faras ini. Dan setelah itu, pada bulan November, itu ada acara, apa ya, STC, ya, STC, ya. Yang pertama kali itu saya ada datang ke Bali, ya. STC ini, saya datang pada waktu itu bersama dengan suami saya, dan disitulah, ya, jadi saya memberikan, apa, bahwa pertemuan ini, ya, apabila kita ke Bali itu, perusahaan sudah memberikan, apa, apa, reward-reward itu kita datang itu ke Bali, betul-betul kita bertemu dengan teman-teman itu seluruh Indonesia yang mendorong kita untuk terus berlanjut di bisnis Faras ini, ya. Nah, singkat kata, sampai saat ini, ya, perolehan saya sudah cukup lumayan di Faras, ya. Saya sudah dapat laptop, sudah dapat motor juga, saya bisa dapat juga. waktu itu karena pandemi, ya, jadi nggak jadi bertangkat dapat langkok dan juga kapal pesiar bersama suami, ya. Nah, saya percaya, ya, saya seorang ibu rumah tanggal biasa, saya bisa dengan bisnis Faras ini, ya, semua teman-teman pasti bisa, gitu. Pasti bisa, kita pasti bisa, yang penting kita mau, ya. Nah, pada waktu itu, saya jalankan, itu ring satu dulu. Jadi, teman saya, seperti tadi Pak Wayan bicara, ya, bahwa kita tawarkan ke teman, ke saudara. Nah, setelah itu, baru saya dibimbing oleh Pak Wayan, ya, waktu itu karena ada belajar tentang iklan, kita harus menurut ke mitra atas kita, ya, ke leader kita itu sangat penting di Faras, ya. Dan juga kita harus mengikuti, ya, alur-alur, maksudnya perusahaan bikin-bikin paket apa. Nah, itu kita fokus, ya, jadi kita harus fokus menjalankan bisnis ini, ya. Dan juga saya bersyukur sampai sekarang masih menjalankan bisnis di Faras ini. Dan kemarin reward saya yang terakhir, saya itu membeli satu mobil, ya, dari hasil ini apa, saya, perolehan saya selama tahun 2021, ya, 2021. Mau nggak, Bapak-Ibu, memperoleh hasil yang, apa, kita kesuksesan, ya, nah, itu, dan itu yang menjadi, apa, saya sangat, itu sekali karena pada waktu tahun 2021, itu saya mengalami suatu musibah juga, ya, saya mengalami suatu musibah, mengalami, apa, saya kerugian hampir berapa ratu juta, ya, karena bisnis di suami saya. Tapi, puji Tuhan, dengan adanya Faras, ya, Faras ini sangat membantu saya, ya. Tahun kemarin saya bisa melewati itu, ya, dengan saya juga belajar untuk terus, mau belajar untuk mengembangkan bisnis di si Faras ini, ya, teman-teman. Nah, bisnis di si Faras ini kita sudah di jalur yang benar, ya, maksudnya kita sudah punya pabrik sendiri, lah, kita punya keyakinan, jadi kita harus mempunyai keyakinan untuk kita bisa sukses, ya. Yang penting dari kitanya sendiri itu harus mau, ya. Kalau dari kitanya mau, pasti bisa, ya, dan kita harus belajar. Nah, intinya seperti itu. Nah, sampai sekarang pun saya masih tetap belajar, ya, apalagi sekarang bisnis di Facebook, di sosial media itu sangat-sangat berkembang, ya, untuk kondisi sekarang, apalagi basic saya seorang ibu rumah tangga yang saya harus banyak belajar dengan adik-adik yang lebih muda, ya. Dia lebih mengerti tentang, apa, tentang sosial media, ya, tentang apa ini namanya jaringan, ya, tentang permainan di sosial media ini. Ya, saya sampai sekarang saya banyak belajar, siapapun yang penting saya bisa menjalankan Faras ini dengan baik, ya. Nah, tips saya, ya, yang pertama, yaitu kalau sekarang diiklannya itu memang agak kesusahan juga. Saya jadi mulai bermain di Facebook Organic, ya. Facebook Organic yaitu yang sangat-sangat dilihat di sosial media, ya. Jadi, profil yang kedua, bio kita. Jadi, bio kita ini akan sangat dilihat oleh teman-teman kita di sosial media untuk mereka mau bergabung dengan kita, ya. Nah, itu. Itu yang menjadi kunci saya belajar di Facebook, ya, ataupun di IG, ataupun di mana saja. Jadi, profil kita, ya, jadi profilnya jangan yang aneh-aneh lah, jangan profil binatang atau profil tanaman atau apa. Orang ingin berteman dengan kita di sosial media, ya. Jadi, tip saya malam hari ini yaitu apapun, ya, yang kita kerjakan, itu lakukan, ya. Lakukan. Jadi, kita melakukan, nah, nanti kita baru pede. Nah, itu, nah, saya ingin beritahu lagi, satu lagi, bahwa di Facebook itu algoritma yang tertinggi adalah live. Ya, jadi, teman-teman, saya belajar live, ya. Jadi, untuk bisa, apa, kita harus action, ya. Belajar action di Facebook, dan juga kita harus belajar praktek, ya. Jadi, jangan kita, misalkan, kita nggak pede, gitu, kayak seperti saya juga masih belajar, ya. Masih belajar. Nah, itu. Jadi, kita harus action dulu. Action. Kita belajar action. Belajar action dari, apa, leader-leader kita, ya. Dan itu nanti pede itu akan, dan sendirinya, itu akan menjadi, itu ya, modal buat kita, untuk kita juga bisa, apa, berkembang, ya. Di sisi ini kita akan menjadi lebih, lebih percaya diri, ya. Nah, pesan saya, ya, kepada Bapak-Ibu semua yang ikut di live malam hari ini, ya. Jadi, buat leader-leader yang... Dan juga, kalau kita pertemuan itu sangat-sangat bagus, ya, untuk kita bisa lebih bersemangat lagi di bisnis ini, ya. Dan juga, untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan nanti kembali kepada pengundangnya masing-masing, ya. Kita belajar terus kepada leader-leader yang sudah berhasil, ya, yang sukses di bisnis ini. Oke, paling begitu saja, Bu Sipa. Terima kasih, nih. Oke, terima kasih, Bu Linda. Sampai jumpa, ya, Bu, ya. Wow, keren sekali. Beri sambutan lagi kepada Bu Linda, yuk. Bu Linda, luar biasa. Bu Linda, luar biasa. Bu Linda, luar biasa. Wow, keren. Sangat menginspirasi sekali, ya. Buat kita-kita semua, jangan mau kalah sama Bu Linda, dong, ya. Seorang ibu rumah tangga yang mempunyai semangat, ya. Sangat luar biasa untuk meraih kesuksesannya di Farah, ya. Jadi, latar belakang itu enggak menjamin kesuksesan, ya, kan. Asalkan ada niat dan kerja keras, ya, kan. Jadi, Bu Linda itu dapat golden momentnya juga di pertemuan. Tadi ketemu sama Pak Putueka di Bandung, katanya. Jadi, tadi Pak Wayan Tulus juga seperti itu, dari SPV. Kalau Bu Linda dari pertemuan dengan Pak Putueka, makanya buat sahabat semuanya, rajin-rajinlah mengikuti pertemuan yang ada, yang dilaksanakan oleh perusahaan, ya. Kemudian, tadi saya catat sedikit juga, ada tips-tips suksesnya dari Bu Linda. Katanya yang sekarang kalau Facebook, ngiklan di Facebook itu agak sulit, jadi Bu Linda beralih ke yang organik. Dan ternyata hasilnya memukau juga, ya. Terus, profil Facebook kita harus memunculkan tentang kegiatan kita. Kita menjadi apa sehari-harinya, ya, dimunculkan aja. Jangan ditutup-tutupi, jangan pakai foto binatang, katanya ya. Pakai foto kita aja, biar ditahuin sama orang-orang. Kita misalnya nanti, nih, boleh dong di-share. Kita lagi Zoom, bareng keluarga Faras, boleh dong di-share di Facebook-nya. Biar Faras terus makin terkenal, ya, kan. Dan Bu Linda ini lagi rajin-rajinnya live di Facebook. Wah, keren sekali. Saya akan contohkan, ya, kan, tiru, nih. Keren, nih, buat teman-teman semuanya. Boleh ditiru, ini, ya. Barangkali kita bisa mengikuti jejaknya Bu Linda, mengikuti jejak kesuksesannya Bu Linda, bisa meraih mobil gratis di Faras. Keren sekali, ya.